Contoh PSB yang sudah jadi Nah seperti ini ya Nah kemudian kita tinggal campurkan saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fadli Pada tema video kali ini Kita akan belajar sama-sama Untuk membuat pupuk organik cair Yang bisa disebut dengan Photosynthesis Bakteria Atau bisa disingkat dengan PSB Ada pun cara pembuatannya sangat mudah Hanya dengan bahan-bahan yang sangat sederhana Sekali Nah pupuk organik cair ini Bisa kita gunakan untuk semua jenis tanaman Baik tanaman hias seperti ini Ataupun tanaman buah Seperti buah cabai, tomat Dan bahkan Untuk tanaman yang bisa kita panen Sebulan sekali Contohnya seperti tanaman kangkung Sawi dan lain-lain Nah bagaimana cara pembuatan PSB atau Photosynthesis Bakteria ini Nah simak terus dalam video ini Bukan adalah micin ya Atau MSG Atau dari Ajinomoto seperti ini Dan yang kedua itu ada telur Bahan yang kedua adalah telur Dan sebagai alat pendukung Kita butuh mangkok Ya mangkok Nah seperti ini Dan sendok Nah ini sendok untuk ngotok seperti ini Dan yang terakhir itu adalah menggunakan Botol bekas ya Maaf ketinggalan Kita butuh juga yang namanya air ya teman-teman ya Nah disini saya menggunakan air dari air hujan Teman-teman bisa menggunakan air sumur Air hujan Bahkan juga menggunakan air steril Atau air yang sudah dimasak ya Nah jadi teman-teman siapkan saja Air sebanyak satu gayung ya Dan kita cukup memakai Hanya sedikit saja Sesuai dengan yang akan saya sampaikan nanti Oke cara yang pertama adalah Kita pecahkan dulu telurnya Seperti ini Ya Nah untuk telur Teman-teman bisa pilih Menggunakan telur itik Ataupun juga menggunakan telur ayam seperti ini Namun dari beberapa referensi yang saya terima Bahwa telur itik juga Lebih bagus kepada telur ayam Namun karena kita mengambil yang murah meriah Dan tentunya sangat mudah Jadi saya disini pilihnya dengan menggunakan telur ayam Ya Seperti ini Nah kita pecahkan Kemudian Kita taruh disini Ya Kita taruh di dalam mangkok Seperti ini Lalu bahan yang kedua Tadi kita sudah sebutkan Yaitu adalah micin Ya seperti ini Kita ambil satu sendok makan seperti ini Ya yang full seperti ini Nah seperti ini ya teman-teman Nah kemudian kita tinggal campurkan saja pada telur ini Lalu teman-teman aduk sampai benar-benar larut ya Kita aduk terus sampai benar-benar larut Selanjutnya kita isi botol tadi dengan air ya Dengan air secukupnya Jadi kita isi airnya sampai sebanyak 500 ml air saja Dan itu pun sudah cukup ya Nah kemudian Selanjutnya kita akan masukkan ini teman-teman Kita masukkan Eee Micin dan telur yang sudah kita campur tadi Untuk satu botolnya Kita gunakan Dua sendok makan Ya Kita campurkan dua sendok makan Seperti ini ya Nah seperti ini Kita Campurkan Sebanyak Dua sendok makan full Seperti ini Oke Satu Kemudian Dua Nah cukup seperti ini teman-teman Nah cukup seperti itu Kemudian kita tutup Kemudian kita Goyang-goyang seperti ini ya Kita aduk seperti ini Nah jadi warnanya akan Berubah Keruh seperti ini ya Berwarna putih Nah lalu teman-teman tinggal jemur ya Kita jemur Pada Terik matahari ya Minimal 6-7 jam ya Atau Yang saya lakukan disini Penjemuran yang saya lakukan Itu Memakan Waktu Full day ya Atau Satu hari yang penuh Saya jemur Nah kemudian Ini adalah Contoh PSB yang sudah jadi Nah seperti ini ya teman-teman ya Warnanya pun Berbeda Nah kemudian disini juga Ada contoh PSB Yang usianya Masih Dua Minggu Nah contohnya seperti ini teman-teman Ini sudah berubah ya Warna keruhnya sudah berubah Nah ini Seperti ini ya Ini yang masih baru Yang masih baru kita buat tadi Dan ini yang sudah Berumur Dua Minggu ya Dan kemudian Yang ini yang sudah berumur Satu bulan Dengan warna yang sudah Warna Merah 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 marun ya Nah seperti itu Cara pembuatan Fotosintesis bakteri Jadi Caranya sangat mudah sekali Bahkan saya tidak buat satu Disini pun saya sudah ada Contoh PSB saya Kedua ini saya buat Secara bersamaan Dan Alhamdulillah Secara bersamaan pula Warna dari keduanya ini Sama ya Tidak ada bedanya Dan warnanya ini Hampir Gelap ya Tapi tidak Hanya merah marun Seperti itu saja Oke sedikit informasi Bahwa Jika menggunakan Telur satu Butir Maka Untuk Micinnya Atau MSG nya Kita hanya menggunakan Satu sendok MSG ya Jadi perbandingannya Satu banding satu Ya Jadi kalau menggunakan Micinnya Satu sendok Berarti telurnya juga Satu Butir ya Kalau telurnya dua butir Berarti kita butuh Micin atau MSG nya Juga Dua sendok Nah jadi seperti itu Jadi jangan Sampai tidak seimbang ya Nah jadi Yang ini Masih bisa kita Buat ya Bisa kita Buat lagi Untuk Membuat PSB PSB yang lain Jadi masih banyak nih Sekitar 10 sendok Mungkin sekitar 6 sampai 8 sendok Masih bisa Untuk kita buat Perbanyak Untuk beberapa botol lagi Oke seperti itu tadi Cara pembuatan PSB Yang sangat mudah Dan gampang Teman-teman lakukan Di rumah Nah sebelum saya pamit Jangan lupa Untuk terus support channel ini Dengan cara klik Like pada video ini Dibagikan juga Ataupun di share video ini Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Untuk terus support channel ini Dengan cara klik Tombol Subscribe Di bawah ini Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Supaya teman-teman Mendapatkan Informasi terbaru Ketika saya upload Video terbaru Nah Saya Unur pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax